Jadi terus serang, dengan hormat saya pada beliau ini Saya mencurigai, kan beliau ini kalau bikin kantor satu republik Bikin segala tim satu republik, duit dari mana dia? Kalau bikin kantor satu republik, bikin gerakan satu republik ini Dari mana duit campionnya? Di kampung-kampung ini Dan saya setuju tadi, saya dengar dari balik tembok itu Ada yang bilang, jangan-jangan ini ada yang bekerja di balik dunia antar berantah Untuk memancing mementuk opini publik Dan nanti orang akan bekerja Pernyataan itu mengingatkan saya pada Walter Liebman Penasihat Presiden Woodrow Wilson Jurnalis top itu, yang dia bicara mengenai Kita-kita ini, orang-orang kebanyakan ini, manusia-manusia yang kebingungan Karena manusia-manusia yang kebingungan Maka kita arahkan mereka Bagaimana kita arahkan? Kenalikan itu pers, kita buang, bilang saja hitam-hitam-hitam-hitam Itu kerjanya si Walter Liebman Yang kelak nanti diperktekan secara luar biasa oleh Sudah diperktekan pada waktu itu Tapi kelak nanti diperktekan luar biasa oleh Josef Goebel di pemerintahan Hitler Dan menteri penerangan pada waktu itu Propaganda stop itu Jadi Terus terang Dan saya gagasan ini Saya gak keluar sedikit dari Dari norma Tata negara normatif ini ya Saya mau-mau lihat Bekeran politiknya Mengingatkan pada dua hal Kalau Bung Raffly dan saya percaya Bung Raffly pasti mengerti Apa yang dikenal dengan American Citizen League Dan American Liberty League American Citizen League Berada di balik munculnya The Federal Reserve Act Pekerjaan Siapa pekerjaannya? Profesor-profesor politik Sebagian hukum ada Seperagu dan macam-macam Siapa yang mendesain ini? Ini orang berduit semua Morgan Barus Jakob Siv dan segala macam Yang kerjanya di Jekyll Island Rancang di Jekyll Island semua Dari Jekyll Island itu berkeluar American Citizen League Baru kampanye persis seperti sekarang Wah kita mesti punya defeat Kita mesti punya defeat Mesti punya defeat Yang bicara Profesor Dari lah defeat Dari lah defeat Jadi terus serang Dengan hormat saya pada beliau ini Saya mencurigai Kan beliau ini Kalau bikin kantor satu republik Bikin segala tim satu republik Duit dari mana dia? Kalau bikin kantor satu republik Bikin gerakan satu republik Ini dari mana duit campanya Di kampung-kampung ini? Jadi saya perjelas Kalau bikin kantor satu republik Saya jawabannya sekalian Begini Pertama Orang itu Mencari solusi itu Ditentukan oleh Perspektifnya Terhadap masalah Kalau abang Melihat persoalan Dari kacamata 98 Soal demokrasi dan demokratisasi Kalau saya tidak melihat ke belakang Saya melihat ke depan Buat saya bangsa ini Adalah masalah polarisasi Kalau kita bicara masalah kekuasaan Buat saya Kondisi sekarang Tidak bisa disamakan Dengan masa order baru So-so oke gitu Saya faham itu Saya berusaha menjawab abang Berusaha menjelaskan Saya tidak mungkin diam saja Saya menjelaskan Gunanya saya ada di situ Begitu Bang Refli Benar? Benar Dan Bang Refli sedang juga Iya Pertama soal order baru Itu masa jabatan presiden Enggak Kalau begitu Saya selesaikan dulu Seperti ada jawab Ini dibatasi Nah, no, no Saya selesaikan dulu Dua tahun, tiga tahun Kita selesaikan dulu Saya selesaikan dulu Baru jawab Margarito Gak benar juga Saya selesaikan dulu Baru ini Saya selesaikan dulu Saya tamahin dikit Nanti kepanjangan Enggak, enggak Selesaikan dulu Selesaikan dulu Selesaikan dulu Ini memiliki keberip Begini Yang saya mau saya lihat Dengan kondisi real sekarang ini Dengan apa yang terjadi sekarang ini Memiliki keberipan Atau kesirpan Dalam bentuk dan sifat Dengan hal-hal yang terjadi Alhasil ini Sebenarnya pengulangan Cuman ya Itu yang tadi saya bilang Terjadi di dunia lain Dan sekarang terjadi di Indonesia Itu doang Tidak kurang dan tidak lebih Anda bisa bayangkan Bisa bayangkan Kalau tadi Kodori bilang Saya akan bikin kantor Sampai di kampung Bisa sampai di kecamatan Subhanallah Itu dari mana Itu duit itu Kan dari mana Itu duit-duit itu Anda Bisa bayangkan Minimum kita kumpul-kumpul ini Ada apa Ada Ada ini Ada 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 Aqua Begitu ya Jangan sebut merek ya Tolong Kira-kira lah Begitu Ya Ya Nggak ada Endor Jadi Nggak Nothing ini Ini kita mesti jujur Nggak hidup ya selamat menikmati 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 berserah diri kepadaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hidup melukis kerana terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih